Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini Menceritakan monster mirip seperti ikan buntah yang memiliki keterampilan kamuflase dan neurotoksin yang sangat kuat Tetapi sebagai perenang yang buruk dia menyembunyikan diri dan memikat mangsa dengan meniru tanaman dengan burinya Gobul Gobul Nama Jepangnya adalah Chanagabre Gobul memiliki julukan sebagai Akari Gyoryu yang berarti Lantern Fish Wyvern yaitu wyvern ikan lentera Gobul adalah Leviathan yang berevolusi secara unik mengingatkan kita pada Angler Fish atau ikan pemancing ikan pari dan ikan buntah dengan ciri-ciri yang menjadi khas seperti ikan lele yaitu tentakel di bawah mulutnya Gobul termasuk dalam Order Leviathan Sub Order Bottom Feet Wyvern Infra Order Like Fish Wyvern dari family Gobul Gobul ini menempati beberapa pilihan habitat yang terdapat perairan yaitu Deserted Island dan Flooded Forest Leviathan berbentuk ikan unik ini memiliki rata-rata panjang tubuh hingga 18,96 meter Gobul juga pertama kali muncul di Monster Hunter 3 lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Spirits dan Monster Hunter Explore Gobul adalah makhluk raksasa yang tidak biasa yang sering ditemukan hidup di Flooded Forest karena penampilannya yang lebih mirip ikan dibandingkan dengan saudaranya yang lain Gobul dianggap aneh di kalangan Leviathan meskipun sebagian besar Leviathan memiliki bentuk lebih seperti ular dengan sisik yang tak terhitung jumlahnya dalam menghiasi tubuh mereka Gobul memiliki bentuk tubuh datar yang gemuk dengan kulit berlendir tanpa sisik dia juga memiliki leher yang relatif pendek dan anggota tubuh yang berada tepat di bawah tubuhnya sehingga ini membuatnya menjadi tidak biasa di kelasnya seperti saudara Leviathan-nya Gobul berenang di dalam suatu zat cair dalam hal ini zat tersebut adalah air dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah air tetapi Monster ini bukanlah tipe perenang yang hebat daripada aktif berenang untuk memburu Gobul sering sekali duduk dan menunggu mangsa untuk datang kepadanya selain itu juga Gobul berjalan di dasar danau dan bersembunyi di bawah tanah berlumpur di lingkungannya hanya menyisakan kumis di dagunya yang telah terbuka sebelum nantinya dia akan menyergap mangsa apapun yang berada dalam jangkauan rahangnya tubuh Gobul yang pipih memungkinkannya untuk bersembunyi di bawah tanah yang berair dan kumis di dagunya membantunya untuk menggali ke dalam lumpur dengan sangat mudah untuk lebih menyembunyikan diri dengan lingkungannya Gobul juga mampu mengubah warna tubuhnya melalui kromatofor di kulitnya kumis Gobul menyerupai tumbuhan air dan berfungsi sebagai umpan untuk menarik mangsa seperti ikan besar dan epion ketika seekor mangsa sudah cukup dekat dengan Gobul maka dia akan segera membuka rahangnya yang besar dan meraih makhluk itu dengan giginya yang digunakan untuk mengegang mangsanya sebelum pada akhirnya nanti mangsa akan ditelan Gobul dapat dengan mudah melahap sekumpulan ikan dan beberapa mangsa yang lebih besar dalam sekali teguk tanpa diketahui oleh makhluk lain dia juga diketahui sangat suka memakan katak dalam beberapa kasus Gobul akan menyodot air dalam jumlah besar untuk menarik mangsa ke arahnya Gobul memiliki organ seperti lantera di kepalanya yang digunakan untuk membutakan mangsanya sebelum memberikan pukulan terakhir saat korbannya terkena efek stun karena Gobul tidak selalu berada di puncak rantai makanan maka dia juga sering menggunakan organ ini untuk menghasilkan kilatan cahaya yang akan mengutakan predator sebelum akhirnya dia akan kabur kemudian dia juga memiliki bakteri bercahaya yang dibududayakan tepat di organ bolanya menghasilkan cahaya yang bersinar saat Gobul menggerakkannya beberapa orang juga berteori bahwa Gobul menggunakan semacam stimulan kimia untuk membuat bakteri dapat bercahaya di lenteranya yang bersinar Gobul memiliki duri di punggung dan ekornya yang terutama digunakan untuk pertahanan melawan predator duri ini memiliki racun neurotoksin yang akan melumpuhkan mangsa dimana racun ini akan digunakan oleh Gobul secara maksimal saat dia merasa terancam dalam kondisi marah Gobul akan menyedot udara atau air dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya agar dapat menggembungkan duri di punggungnya bagian yang terdapat di ekornya pun juga hampir selalu terbuka Gobul juga adalah jenis penghirup udara seperti Leviathan lainnya dan terkadang juga dia dapat berjalan di daratan saat berada di darat sebagian besar adaptasi Gobul tidak terlalu efektif untuk melawan ancaman musuh selain itu juga banyak hal tentang reproduksi Gobul yang masih menjadi misteri dan tidak diketahui apakah ada perbedaan dimorfik seksual antara Gobul jantan dan jenis yang betina satu hal yang pasti diketahui adalah bahwa telur yang ditemukan di dalam spesimen betina di flooded forest belum dapat berkembang dengan baik namun berbeda dengan telur yang ditemukan pada satu individu yang ditangkap dari lautan baru-baru ini juga terdapat teori bahwa Gobul akan memilih untuk bertelur di kawasan laut terbuka kemungkinan besar anakan Gobul mulai hidup di kedalaman laut yang gelap dan luas sebelum secara bertahap mulai berpindah ke perairan yang lebih dangkal saat mereka mulai tumbuh menjadi dewasa mungkin juga pada awalnya Gobul muda tidak terlihat seperti Gobul dewasa yang kita lihat pada hari ini beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin salah satu spesies yang telah diidentifikasi oleh Gil sebenarnya adalah bentuk Gobul yang lebih muda hanya saja belum ada yang menyadarinya perlu juga diketahui bahwa bakteri bercahaya tampaknya juga berasal dari kedalaman laut yang gelap Varian dan Subspecies Witch Gobul nama Jepangnya adalah Chanagaburu Majoshu Witch Gobul dijuluki sebagai Majoshu yang berarti Witch Species atau Spesies Penyihir monster ini merupakan varian dari Gobul yang pertama kali muncul di Monster Hunter Explorer Fakta Unik Diketahui bahwa daging Gobul merupakan bagian dari pilihan makan yang lezat di dunia Monster Hunter dimana daging dari bagian kulit dan hatinya memiliki rasa yang sangat enak tetapi bagian duri pada tubuhnya adalah salah satu dari sedikit bagian yang tidak pernah dicoba untuk dimakan kemudian meskipun tersembunyi dan tidak menyerang Gobul sangat sulit dibedakan antara tumbuhan bawah air namun kumisnya disertai dengan serangkaian gelembung yang meningi namun ternyata saat bersembunyi kumisnya disertai dengan serangkaian gelembung yang keluar meningi alih-alih aliran gelembung yang biasa terjadi Gobul malah akan melepaskan semburan kecil gelembung setiap beberapa kali setiap kali dia mulai mehembuskan nafas selain itu gelembung yang dikeluarkan Gobul cenderung berwarna coklat keruh dibandingkan gelembung tidak berwarna yang biasanya muncul di suatu area perairan lalu ketika Gobul tidak menyadari kehadiran Hunter kumisnya ternyata dapat di-carve sebanyak dua kali tubuhnya juga dapat diserang atau dapat dipaksa keluar dari persembunyiannya dengan sonic bomb namun jika Gobul mulai menyadari adanya Hunter di dekatnya saat bersembunyi dia mungkin akan memanjangkan durinya saat muncul ke permukaan hal ini akan menyebabkan kelumpuhan terhadap Hunter Gobul mungkin juga akan mencoba membuat Hunter pingsan dengan lenteranya atau mencoba menggunakan nafas vakum terakhir Gobul terpilih sebagai tempat ke-114 dalam Hunter's Choice untuk monster teratas selama ulang tahun Monster Hunter yang ke-20 nah gimana kalian suka satu lagi Leviathan unik yang sudah kita bahas di cerita monster mari berharap generasi Monster Hunter berikutnya lebih banyak lagi menghadirkan monster unik dengan bentuk hewan realistik seperti Gobul tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di cerita monster yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati